What's up, physical fans? Sebelum minggu Kipadila Kita kembali lagi ke video untuk diskusi IBL Season 2022 Hari ini gue akan mencoba untuk mereview seri 1 IBL 2022 Obviously, gue gak akan membahas semua tim Tadi gue sempat mikir siapa gue bahas 16 tim aja ya semuanya Tapi itu videonya kayak akan terlalu panjang Nose, gue juga akan terlalu panjang Jadi gue sudah menyiapkan beberapa topik aja sih yang gue akan bahas Jadi mohon maaf banget kalau tim kesayangan kalian Ataupun juga pemain kesayangan kalian gak akan ada dibahas di video kali ini Dan juga ini pure pendapat gue semua Kalian gak masalah kok punya pendapat yang berbeda dengan gue Itu adalah indahnya diskusi Of course, gue tunggu semua komentar kalian nanti di comment section Misalkan ada pemain yang gak akan gue bahas Ataupun juga tim yang gak akan gue bahas Kalian bisa bahas di bawah Siapa tau ada IBL fans lainnya juga ingin membahas tentang topik tersebut And of course, sebelum kita masuk ke video hari ini Gue mau say thank you so much kepada Bapak Junas Miradiarsha Ini adalah CEO dari IBL Menurut gue dia melakukan tugas yang luar biasa sekali Karena IBL sih tau gue adalah olahraga pertama di Indonesia Yang bisa didatangi oleh penonton saat pandemi ini Dia kerja keras Gue tau banget kerja kerasnya dia Karena gue juga sempat interview dia Waktu itu bikin trash talk tuh Sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam Kayaknya dia sampai rela ngobrol-ngobrol sama gue Jadi men, dedikasinya dia luar biasa banget Dan menurut gue dia adalah the best CEO in sports untuk Indonesia sekarang ini And of course, shout out juga untuk semua staffnya IBL Tanpa staffnya IBL, ini juga gak akan berjalan dengan lancar Jadi terima kasih banyak kepada seluruh staffnya IBL Mungkin dari table, dari wasit, dari panitia, dari security Semuanya berjasa banget agar semua berjalan dengan lancar Jadi terima kasih untuk sacrificesnya dan juga kerja kerasnya Kalian tidak akan terlupakan And of course, stay healthy semuanya juga stay safe Oke IBL season 2022, seri 1 luar biasa banget Hypenya tinggi banget Banyak game yang bikin kita deg-degan, seru banget And of course, banyak seregram, banyak artis juga yang datang Which is a good thing menurut gue Itu membuat hypenya semakin tinggi lagi Jadi menurut gue, overall, seri 1 sukses sekali So, congratulations untuk IBL for a great-great opener untuk season 2022 And of course, kita mulai dengan kelasemen dulu lah ya Kelasemennya divisi merah, of course, ada SM di atas Bersama juga West Bandits, Kombi, Farsolo And divisi putih, lebih gila Divisi putih gila banget lah Ini semua bisa masuk playoff nih, kayaknya Kejar-kejaran semuanya Of course, ada beberapa tim yang belum kalah Amartahang Tua, lalu juga Dewa United And of course, juga Plita Jaya, Bakri Basketball Itu di divisi putih, menurut gue Divisi putih akan seru sampai akhir regular season nantinya Oke, yang pertama, of course, yang paling gue akan bahas Topiknya adalah tim yang paling solid Selama seri 1, of course, Plita Jaya, Bakri Basketball Mereka juga 4-0 Dimana mereka mulai dengan mengalahkan Defending Champions, Satri Muda Pertamina Di game pertamanya mereka tipis sekali Berkat Vincent, mereka bisa memenangkan game tersebut Of course, kalau Plita Jaya ini gue pengen bahas Yang pertama adalah, gue paling penasaran adalah Ya, of course, Coach Ito Balik lagi melatih, setahu gue dia mungkin udah 5 tahun kali ya Dia tidak melatih Jadi gue penasaran touch-nya dia Karismanya dia Bagaimana rotasi pemainnya Ternyata, man, he's doing really, really well Dan of course, semua yang paling surprise adalah Dia tidak memainkan Dior Saat 5 menit terakhir melawan Satri Muda Pertamina Dan itu menurut gue sebuah kejutan Gue pun juga shock pas tau tentang hal tersebut Dia percaya banget dengan pemain-pemain lokalnya dia Dan juga pemain mudanya Which is a good thing menurut gue Dan seperti gue waktu itu bahas di overreaction Ini kayaknya digunakan sama dia agar PJ itu nggak bergantung Nggak bergantung dengan Dior Rohan Untuk memenangkan sebuah pertandingan Misalkan Amit-Amit nantinya di playoff Either Dior injured Ataupun Dior fall out Nah, dia tuh nggak akan kayak kaget Pemain lokal tuh nggak akan kaget main tanpa Dior Jadi mereka udah terbiasa, dibiasakan dari sekarang Which is, menurut gue That is an unbelievable strategy dari Coach Ito Salute juga untuk Coach Ito Tapi kalau ngomongin PJ juga Gue nggak bisa pergi-pergi Nggak bisa jauh-jauh dari dua pemain mudanya mereka Muhammad Arigi dan juga Fernando Men, gue tahun lalu ya waktu Arigi main di Indonesia Patriots Gue inget banget ya Arigi yang struggling tuh awal-awal Gue inget banget Mana nih kok Arigi Kalau Toko Rocky spesial Kalau Toko Rocky skillsnya beda Wah, gue dapet banget Dapet banyak banget Hate message tentang hal tersebut Tapi gue harus seneng banget Karena Arigi gue udah tau Gue udah sempet bilang bahwa Arigi itu Pemain dengan skills beda banget Kepercayaan dirinya juga beda banget Daripada yang lain Dia tuh udah bener-bener mature banget Dan itu kenapa dia sempet dipanggil Amat tim nasional Indonesia itu Semua kalau dipanggil sama timnya Pasti ada alesannya lah ya Dan Arigi menunjukkan di awal season ini Dimana waktu lawan SM Langsung 7 poin Baru masuk Walaupun setelah itu nggak di mainin lagi Eh, of course Karena lawan West Bandits Dia sempet 18 poin Dalam 18 menit Temen gue luar biasa sekali Dan itu gue sukanya Dia pede banget ngembaknya Dia nggak ragu-ragu Kayak nggak ada Apa ya? Kayak nggak ada keraguan lah Ngelepas tembaknya Itu gue rasa juga kepercayaan Ini diberikan sama Coach Ito Dan juga pemain-pemain veteran Di Brita Jaya Which is mempengaruhi sekali dengan performasinya dia di lapangan Dan ini adalah Arigi yang gue tau Sejago ini emang dia mainnya And of course Fernando menang serp Kalau gue mau ngomongin tentang mentalnya dia Dia sempet menembak 3 poin juga Di saat-saat yang clutch Di quarter keempat Malang West Bandits solo Dimana West Bandits combi far solo Dimana itu butuh keberanian Kepedean Mental juga Karena kan kalau lu nggak masuk Pasti dimaki sih Kalau lu nggak masuk Pasti dimaki sama veteran-veteran di tim ini Tapi menurut gue Ini adalah kelebihan dari Fernando juga Dimana emang dia pede banget Untuk bisa melakukan hal tersebut Dia yakin bahwa kemampuannya dia Dan juga shootingnya dia Dia akan masuk di saat itu Itu menurut gue Membedakan dia juga dengan pemain-pemain muda lainnya And of course Gue mau ngomongin juga Reggie Williams Reggie Mononimbar 20 poin 7 rebound 2 steals Ingat gue Melawan West Bandits juga Ini adalah X-Factor-nya Gue nggak tau sih kalian setuju apa nggak Menurut gue Dia adalah X-Factor-nya Bila Pelita Jaya ingin juara Karena kita udah bisa expect lah ya Kontribusi dari Pras Pras juga defense Nggak boleh lupa 5 steals Kalau halnya dia lawan West Bandits Pras Wee Chak Yang sekarang lagi on fire juga Dan juga Vincent Govin Ini adalah 4 pemain yang akan selalu memberikan kontribusinya mereka Cuma X-Factor ini penting banget Menurut gue Atau orang ini Untuk bisa membantu Pelita Jaya Atau juga elevate Dem untuk menjadi juara Tahunnya Menurut gue Reggie Mononimbar lah Orangnya Dia harus konsisten dengan defense-nya dia Dan juga offense-nya dia Karena dia up and down banget sih Kadang-kadang bisa poinnya 20 Kadang-kadang poinnya dikit banget Jadi Dia harus stay agresif sih Dia harus stay agresif aja Dan itu Menurut gue Vita Jaya Bakri Kalau ingin juara Harus dia solid sih Jadi Itu adalah tim yang paling solid Menurut gue Selama seri Jakarta Kalau menurut kalian siapa Kalian bisa tulis di comment section di bawah And berikutnya Kita of course Akan ngomongin tentang Tim yang paling Membuat gue Terkejut Amarta Hang Tua Amarta Hang Tua 4-0 Tidak terkalahkan juga Walaupun memang Mereka lawannya Belum tim yang top-top Belum tim top 4 Mereka mengalahkan Satya Wacana Mereka mengalahkan Bima Perkasa Lalu juga Indonesia Patriots Dan juga mengalahkan Tanggerang Hawks Tapi menurut gue Ini adalah tim yang setara Tim yang setara dengan mereka Bukan tim yang mereka Wajib kalahkan Tapi ini adalah tim yang mereka Akan bersaing Di tahun ini Dan ternyata mereka bisa Hancurkan semuanya Gue ngomong kayak gitu Jadi menurut gue Gue tetap impress Dengan tim Hang Tua ini Apalagi kita Kita tau mereka tanpa Kelly Mereka gak ada Kelly Purwanto yang cedera Masih di seri pertama ini Jadi mereka Pure pemain mudanya Mereka kebanyakan Walaupun masih ada Gunawan juga disana Dan juga ada Amal Tapi menurut gue Eve Kita gak bisa ngomongin Amarta Hang Tua Tanpa ngomongin tentang Vishaiful Amir Yang besok ini kita akan Coba interview Trash Talk Ya Eve Luar biasa banget Main 29 menit ya Kalau kalian Sorry Gue mau Ingat-ingat dulu Nolus gue Tapi gue mau bilang adalah Vishaiful Amir ini Kalau kalian sudah ngikutin Channel ini Gue udah lama banget Support dia Dari jaman itu Mungkin di Bogor Silawangi Gue selalu bilang Kita harus mainin dia Harus mainin Eve Harus mainin Eve Eve harus dapat menit Karena gue udah ngeliat Potensinya dia sih Potensinya dia luar biasa banget Dari sisi atletismenya dulu lah Dia lompatannya tinggi banget Dia eksplosif banget Itu udah menjadi nilai lebih Gak banyak pemain di Indonesia Yang bisa se-eksplosif dia lompatnya Jadi Ini adalah kelebihan dari Eve Dan gue seneng banget Karena Coach Innal Memberikan dia kepercayaan Dia main dengan menit terbanyak 29 menit per game Itu banyak banget sih Tahun ini Itu dia Average-nya 15 poin per game Dan juga 7,5 ribam per game Itu menurut gue Hampir Bisa dibilang Lock it in For most improved player Karena itu lompatan statistiknya Akan tinggi sekali Dan gue harapkan Coach Innal Terus akan memberikan kepercayaan Kepada Eve Agar dia bisa terus berkembang Dan banyak banget orang yang nanya gue Apakah Eve Bisa masuk ke timnas Gue harapkan dia bisa masuk At least seleksi Seleksi dulu ke timnas Karena of course Masih perlu banyak banget Pembuktian untuk Eve Bisa stabil dan juga konsisten Mainnya di level profesional Tapi menurut gue Semoga aja timnas bisa melirik dia Karena gue gak inget Kapan timnas itu membawa Pemain dari tim papan tengah sih Jujur gue gak inget Tapi gue harapkan Ini gak akan mempengaruhi Chance-nya Eve Untuk bisa masuk ke tim nasional nantinya Dan berikutnya Of course ada pemain muda Satu lagi Yaitu Seth Lee Seth Lee ini juga luar biasa banget Perjuangannya menurut gue Dia pernah cedera ACL Seinget gue Lalu dia fight through it Dan bisa rehab kembali lagi Dan sekarang ini juga dia Menjadi salah satu pemain Yang penting banget Untuk tim Hang Tua Dimana dia sempet mencetak 19 poin Saat melawan Indonesia Patriots Jadi Mereka kedua ini Explosif loh menurut gue Dua-duanya Walaupun memang Saiznya agak kecil ya Tapi menurut gue Mereka punya potensi Untuk menjadi salah satu Backcourt duet Yang terbaik di IBL Of course ada Q Couton juga yang terakhir Akhirnya kayak menemukan Ritmenya juga Dengan 27 poin Dan 11 rebound And Anton Waters juga Masih solid balai Inside the pain area Untuk si Hang Tua Tapi of course Gue juga mau halit Tentang Coach Inal Menurut gue Coach Inal ini Sentuhannya luar biasa banget ya Dimana Dia tuh pernah ngelatih Garuda Bandung gak sih Kayaknya pernah ngelatih Garuda Bandung ya Dan juga dia jadi Asisten pelatih dari Coach Gibi Dia tuh kayak disitu Belajar banget Jadi pelatih Gue Tau gak Coach Inal itu mengingatkan gue Dengan Steve Kerr Gue gak tau kenapa Tapi menurut gue ya Steve Kerr juga dulu Pertama-tama kayaknya Pelatih biasa aja GM juga biasa aja Tapi sekarang dia pelatih yang hebat Dan itu Menurut gue mirip banget Dengan Coach Inal Dimana dia juga di NSA Sukses banget Dan sekarang pun Dia dengan Komposisi pemain mudanya Hang Tua Dia bisa bikin pada Pemainnya itu Pada percaya diri Menurut gue Ini adalah kesuksesan Yang luar biasa banget Dan ini adalah Berkat tangan dingin Dari Coach Inal So Coach Inal Sangat berpengaruh banget Menurut gue Untuk kesuksesannya Hang Tua tahun ini Oke Berikutnya tim yang Paling mengecewakan Ini kayak paling gampang Lah jawabannya ya Gak Bukan run speed basketball Menurut gue Bima Perkasa Jogja Ini apa sih disebutnya DNA Bima Perkasa Jogja BPJ Dengan materi pemain Gue tau mereka kehilangan Seorang nuke Mungkin juga kehilangan Galang Gunawan Tapi Gak harusnya sejelek ini sih Mereka Sempet nyatak 32 poin juga Terus sekali Tapi yang pasti Mereka masih ada Indra Mohamad Salah satu Wing player terbaik Di Indonesia Masih ada Azarian Praditya Yang menurut gue Salah satu guard Yang sedang naik daun Masih ada Mas Febri Salah satu pemain senior Yang Actually mainnya Di seri satu Masih ada beberapa Gini main Dia juga bagus tuh And of course Masih ada David Atkinson Juga Pemain importnya mereka Dan juga mereka berdua Menerakan pelatih Dari CBA Dan kabarnya Ada gosip Di grup membership kita Bahwa mungkin Pelatihnya sudah tidak Dia akan melatih BPJ lagi Mungkin di seri kedua nanti ya Dean Murray Coach Dean Murray Gue agak kaget juga Karena ini baru seri pertama Of course Dia juga harus Belajarin dulu Tentang IBL ya Dia adalah pelatih baru Gak gampang untuk melatih di IBL Apalagi juga gak tau Mungkin karakter-karakter Pemain yang ada di IBL Dan juga karakternya Pemainnya dia sendiri Jadi Gue agak shock Kalau memang dia akan Dilepas nantinya Mereka BPJ But Yeah man Not winning at all Itu gue agak shock Karena gue tadinya Expect BPJ itu Akan ada di zona playoff Menurut gue Itu adalah Dimana mereka bilang sih David Atkinson Sampai cetak 29 poin ya Kalau gak salah Dia itu Jago Tapi Gue gak tau Mungkin apakah defensenya Kurang bagus Atau gimana Tapi Sangat disayangkan sekali sih BPJ ini Startnya sih 0-4 Dan kayaknya memang Banyak orang juga Yang kecewa Dengan penampilan di BPJ Salah satunya adalah Samuel Davins Gue gak tau Samuel Davins Gue kan jujur ya Gue juga gak ngikutin Semua game ya Gue gak tau juga sih Samuel Davins ini Main atau gak sih Kabarnya kayak main Yang bilang cedera sih Karena Samuel Davins juga Salah satu pemen muda Rookie of the year Dan menurut gue Itu kalau dia main Akan sangat bantu banget Untuk BPJ Oke Berikutnya gue akan Berbicara tentang Storyline From seri 1 Baru Kita ngomongin tentang Run Speak Basketball Of course Semua storylinenya Akan ngomong tentang Overhype Ini kayaknya storyline Yang paling sering kita Ngomongin juga sih Karena setiap game nya Run Speak Basketball Kita masih akan Tunggu-tunggu Kita akan nonton Wah ini Kira-kira Run Speak Akan menang atau gak ya Dan akhirnya mereka Cuma menang sekali ya Langbumi Borneo Kita semua jelas Mungkin ekspektasinya Terlalu tinggi Tentang Run Speak Basketball Kita harus ingat Mereka ini tim baru Mereka mungkin baru Gabung juga semuanya Dua bulan terakhir doang Pemain asing juga baru dateng Kayak tiga minggu yang lalu mungkin Jadi Kita ekspektasinya mungkin Juga terlalu tinggi Untuk tim ini Tapi kita kecewa banget Bagaimana mereka Cuma menang sekali Gue sih Kalo untuk Run Speak Basketball ya Gue Jujur Gue ngomongin temen gue lah ya Jalil Jalil gue Agak kecewa Dia pun juga udah Nge-post di Instagramnya dia Bahwa He play like shit Out here Gue jujur gue Expect Jalil bisa play better Walaupun di game pertama Dia main bagus Menurut gue Paling bagus 25 poin Tapi Setelah itu dia sempet 0 poin Which is menurut gue Unacceptable sih Kalo dia mencetak 0 poin Jadi gue harapkan si Jalil In the next series He will be better Althoff gue seneng banget Karena gue juga main Menyuarakan bahwa Althoff harus main lebih banyak Dan nanti main Althoff sempet Cukup bagus di game terakhir Dimana game terakhir Mereka tiba-tiba Nembaknya masih semua ya Awal-awal 6 dari 6 Gue Gue penasaran sih Bagaimana nanti Coach Koko akan adjust Untuk para pemainnya Di seri kedua nanti Dan juga Apakah mereka bisa Menang lebih banyak game lagi Nanti Gue sih expect Pemain-pemain kayak Kalo Bima Gue menurut gue Bima di beberapa game terakhir Udah cukup bagus Mainnya tinggal nuka Ke Okiwira Januar Untuk step up Dan nanti di seri dua pun Mereka akan mendapatkan Seorang coke Which is That's their floor general Chemistry sih Chemistry dari Rans ini juga belum keliatan Menurut gue Chemistrynya belum keliatan Masa satu pemain Sama pemain lain tuh Kayak belum kompak banget sih Jadi Kita lihat nanti seri dua Siapa tau mereka akan Bermain lebih bagus Lagi oke Hot takes Hot takes dari Seri pertama Menurut gue Dewa United Biasa aja Walaupun mereka Undivided 4-0 Tapi mereka menangnya Tipis-tipis Banget Which is Not a good thing Menurut gue Karena menurut gue Dengan komposisi pemain Yang mereka punya Itu mereka harus bisa At least mengalahkan Beberapa tim itu Dengan blowout score Mereka cuma menang jauh Tuh lawannya Indonesia Patriots doang Yang lainnya mereka menangnya Bener-bener Tipis banget Jadi itu kenapa Gue bilang Gue belum impress Gue I'm not impressed With Dewa United Walaupun memang Gue paling suka Permainannya Kaleb Nanti Kaleb kita akan Bahas lagi Tapi gue akan Fokus ke Kevin Moses I love Kevin Moses Menurut gue Gue seneng banget Coach Bedu masih memberikan dia Kepercayaan banyak Terutama untuk menjaga Pemain asing Menurut gue itu penting banget Kedepannya itu untuk menaikkan Kepercayaan dirinya dia Dan juga Skill defense-nya dia Karena menurut gue Kevin Moses itu nanti Kedepannya akan jadi Salah satu pemain wing Terbaik di Indonesia And this is a good experience Dia bisa menjaga Beberapa pemain asing And dia Gue takutnya Kan kita tau Kevin Moses tahun lalu Offense-nya gila banget ya Sampai nyetak 28 poin Kalau gak salah Satu pertandingan Nah gue takut tuh tahun ini Karena dengan hadirnya Beberapa pemain baru Gue tuh takutnya Dia gak dapet touch di offense Tapi untungnya Dia masih dapet Ada satu game Yang dimcetak 17 poin Which is good Gue harapnya Dia bisa terus Untuk Kevin Moses Bisa mencetak poin Banyak sih Untuk Dewa United Tapi untuk Dewa United Pun juga kita semua sedih Jemar Menitnya dikit sekali Jemar hanya 6 menit per game Sekarang ini Karena ada di Sean Lowry Dan juga ada si Daryl Palmer Coach Bedu Of course pusing banget lah Untuk bagi menit Untuk pemain asingnya Dan juga Jemar Which is understandable Tapi kita sebagai fansnya Jemar Apalagi Jemar tahun lalu MVP Lalu juga gendong Si Dewa United juga Untuk di playoffnya Jadi gue harapkan si Jemar di seri kedua Akan dapet lebih banyak menit lah Kasian Jemar men Walaupun dia positif banget Keliatannya juga masih support Temen-temennya Gue suka banget Attitude Jemar sih So shoutout to Jemar for that But hopefully He will get more minutes Nantinya di seri kedua Oke Berikutnya kita ngomongin Tentang pemain asing Yang paling solid Gue tadi mau kasih ke Elijah Foster Obviously Elijah Efficient banget menurut gue Dengan shootingnya dia Presentasenya tinggi Reboundnya juga main Sampai 25 ribu Tentang pemain banget But Sheffar Newk Menurut gue Dia genong NSA Dia genong NSA Untuk 31 Dia guard Lo harus inget dia tuh guard Guard Tapi dia genong tim Yang size-nya biasa aja Bisa 31 Mungkin sama lawannya Belum jago-jago banget ya Adanya sama mereka Di bantai sama SM Menurut gue Ini start yang luar biasa banget Dia sempet nyatak 30 poin juga Seingat gue Dia average-nya 25,5 poin per game Gue gak nyangka NSA bisa 31 NSA Mountain Gold Jadi sulit loh Sebagai guard Untuk carry a team Melawan tim-tim di IBL Yang punya pemain asing gede-gede Menurut gue Itu sulit banget Ini kenapa gue Akhirnya memilih dia Sebagai pemain Terbaik so far Sebagai pemain impor terbaik Di IBL Dan Menurut gue He's a solid player Dan juga orangnya baik Keliatannya Dia juga kayaknya suka Apa ya Suka mau support temen-temennya Dia kayaknya juga blend Ini juga bagus banget Dengan pemain-pemain lainnya Jadi Itu kenapa gue memilih dia Oke Gue ingin sedikit Maaf ya Tapi pemain lokal terbaik Pemain lokal paling solid Dari seri 1 Gue akan ngomong Kaleb Ramat Gemilang Mantan MVP Dia solid banget Setelah 2 tahun off Karena cedera Gue agak shock Dia bisa sebagus ini langsung Karena kan ini adalah tim baru Biasanya aku abis cedera Juga harus tune in dulu Harus adapt lagi Dengan speed of the game Tapi Kaleb gak masalah sama sekali Karena ini juga kayaknya Berkat basketball IQ-nya Dia yang tinggi juga Kaleb sempet mencetak 24 poin Di game pertama Melawan BPJ Dan juga sempet game winning layup Itu kenapa Gue memilih dia Dan juga Average-nya 18 poin per game Malah masih salah satu top scorer Untuk pemain lokal ya Dia number one option Kayaknya untuk offense-nya Dewa United sekarang ini Jadi gue salut banget sih Sama Kaleb Menurut gue Dia mainnya simple banget Tapi efficient banget Pinter banget Ngefake-ngefake-nya juga Jadi Gue mau ngefans banget sih Sama game-nya Kaleb sih Jadi itu kenapa gue bilang Dia adalah pemain lokal Yang paling solid di seri pertama Kalo pemain muda Of course Dari Prawira Bandung gue Yudha Saputra Dia di luar ekspektasi gue sih Di atas ekspektasi gue banget Dia bisa performnya Jadi top scorer 3 dari 4 pertandingannya Prawira Which is amazing Karena ada Abraham Dan Mergerahita disitu Dia sempet 22 poin Lawan Borneo 17 poin Lawan SM SM 17 poin Ini adalah tim yang solid banget Defense-nya Menurut gue Gue kayaknya gak lebay sih Gue mau bilang adalah Yudha bisa jadi calon MVP Di IBL season ini Kalo dia bisa keep this up Dengan average-nya dia 13 poin per game Lalu asisnya Gue gak cetul lagi Asisnya berapa Tapi menurut gue Yudha has a good chance He has a good chance To win MVP title this season No disrespect Kepada pemain-pemain lainnya Seperti ke Kaleb Dan juga pemain-pemain lokal lainnya Yang solid Seperti Visayful Amir juga Tapi menurut gue Yudha has been impressive man Let me know In the comment section below Menurut kalian Permainannya Yudha Seperti apa Menurut gue Yudha Gendong Prawira Si tahun ini sih Apalagi di game pertama Di game pertama Lawan Pacific Kalo gak ada Yudha I don't think Dia kena win that game For sure Soalnya itu kenapa Gue memilih Yudha Sebagai pemain muda Terbaik dari seri 1 Oke berikutnya Kita ngomongin tentang Pemain asing yang paling mengecewakan Pemain asing yang paling mengecewakan I am so sorry Tapi gue harus pick Adam Drexler Walaupun dia menitnya dikit Cuma 9 menit per game Dia hanya average 3 poin per game Menurut gue Adam ini punya kemampuan Untuk bisa nembak 3 poin Dan juga dia Badan ini lumayan kuat juga sih Untuk rebound Dan juga ngadu badannya Pemain asing lainnya Jadi gue agak shock Dia cuma mainnya 9 menit per game Dan juga hanya average 3 poin per game Gue harapkan si Adam Drexler Kedepannya bisa pick it up Karena dia salah satu Yang paling baik In the league Orangnya juga Kayaknya bisa bekerja sama Dengan pemain-pemain Hawks lainnya Mulai gelap ya guys Maaf ya Tapi yang pasti Kecewa banget sih dengan Adam Drexler Dan juga Daryl Palmer Daryl Palmer juga harusnya Bisa main lebih banyak lagi sih Tapi itu adalah Pemain yang menurut gue Pemain asing yang menurut gue Agak mengecewakan Pemain lokal yang mengecewakan Gue memilih dari BPJ Obviously Azarian Praditya Kenapa gue memilih dia Gue juga expect Radit Adit bisa main bagus tahun ini Dan bisa jadi number one Maybe number one option juga Di BPJ Di antara pemain lokalnya Karena tahun lalu kita udah liat ya Potensinya dia tuh udah bisa bagus Defense juga bagus Tahun ini defense juga agak turun Tapi dia tuh sebenernya menitnya banyak Kesempatannya di lapangan tuh banyak Dia 31 menit per game Tapi dia average poinnya Cuma 3,5 poin per game Dan 1 rebound per game Menurut gue 1 rebound per game pun juga That's really bad Gue harapkan He will pick it up In the second series Nantinya di Bandung Gue gak tau apakah mungkin Ini memang belum cocok Dengan sistem pelatihnya yang baru ini Coach Dean Murray Tapi gue harapkan Adit akan ribut Karena gue tau Adit ini Dia scoring machine men Waktu dari NXH pun He can score 16-18 poin BPJ 3 tahun lalu Dia bisa nyetak 14 poin 16 poin Gak masalah sama sekali Jadi I don't know what happened to him This series Tapi gue harap Hopefully ini cuma slump aja Sementara aja Hopefully he will pick it up again In the next series So Itu aja sih Yang gue mau bahas Dari seri pertama ini Tapi shoutout juga Untuk Bumi Borneo Menurut gue Bumi Borneo Walaupun belum menang I think he's playing They playing Really solid Diluar ekspektasi gue juga And of course Wes Bennett Combi Farce solo Dua game kali menang Dua kali kalah Tim gue Patrick sama Rio Obviously Perlu banget Direkenis Apalagi Rio DC Menurut gue Rio DC tuh Asisnya banyak loh Asisnya banyak loh Gue tau dia sebagai shooter Tapi gue gak tau Kalau dia bisa distribute bola juga Which is Impress gue banget Dia juga bisa jadi Most improved player Kayak season ini Shoutout to Wes Bennett Menurut gue Wes Bennett juga salah satu tim Yang harus Di perhitungan banget Di ideal season 2022 ini They are really Really good Ya itu aja sih Gue ingin bahas Maaf banget Kalau tim kalian Seperti gue bilang Kalau tim kalian belum dibahas Kalau kalian punya pendapat lain Kalian bisa tulis aja Di comment section di bawah Hopefully we can do this Every series Jadi kita Bahasnya per series aja Nanti sih And yeah Thank you so much guys For watching Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk comment And jangan lupa juga Untuk share ke temen-temen kalian And I will see you guys Again later Peace out